5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Kelas 1, tema 2, kegemaranku, subtema 1, olahraga, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Olahraga Olahraga penting untuk tubuh kita Olahraga membuat jantung kita sehat Jantung adalah bagian penting dari tubuh Tubuh kita adalah pemberian Tuhan adik-adik Tubuh harus dirawat agar tetap sehat Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang Jadi adik-adik ada salah satu organ penting yang ada di dalam tubuh kita Yaitu jantung Nah jantung ini harus kita jaga juga di kesehatannya Jadi ini contoh ilustrasi ya Gambar jantungnya di adik-adik yang menunjukkan jantung yang ada di tubuh kita Nah tubuh kita itu pemberian Tuhan Harus kita jaga dan kita rawat agar tetap sehat dengan berolahraga Beri tanda cintang untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga tadi adik-adik Nah disini ada beberapa kalimat yang kita akan beri tanda cintang yang sesuai dengan teks tadi Yang pertama kita tidak perlu olahraga Apakah tadi sesuai dengan teks tadi adik-adik? Nah tidak sesuai maka disini kita tidak beri cintang Lalu yang kedua olahraga menyehatkan tubuh kita Ya ini sesuai adik-adik maka kita beri tanda cintang Kita harus merawat tubuh agar sehat Ya ini sesuai dengan teks olahraga tadi adik-adik Jantung adalah bagian penting dari tubuh Ya ini sesuai dengan teks tadi ya Jantung itu sangat penting bagi tubuh kita Semua olahraga membosankan Nah ini tidak sesuai maka tidak kita beri tanda cintang Perhatikan gambar-gambar di bawah ini Nah adik-adik kita akan belajar melingkari kata yang sesuai dengan gambar Yang pertama ada gambar ini adik-adik Apakah ini berjalan atau bersepeda? Ya ini adalah bersepeda Lalu gambar yang kedua adik-adik Ini lari atau duduk? Ya ini lari adik-adik Lalu gambar yang ketiga Sehat atau sakit? Ya ini sehat Lalu gambar yang keempat Lemah atau kuat? Ya ini kuat Jadi kata yang sesuai dengan gambar tersebut Dayu pandai bermain simpai Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai Pertama berdiri dengan dua kaki terbuka Kedua tangan memegang simpai di depan dada Simpai digerakkan ke kanan Hitung satu hingga delapan Gerakkan simpai ke kiri Hitung lagi satu sampai delapan Nah itu tadi permainan simpai adik-adik Jadi kalian bisa memutar simpai di pinggang kalian Coba kalian praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Lakukan pemanasan sebelum bermain Nah ikuti petunjuk ini adik-adik Saat bermain simpai Yang pertama pegang simpai seperti ini adik-adik Lalu simpai diayun ke atas kepala Ya disimpai diayunkan di atas kepala kita Lalu berikutnya simpai diputar di atas kepala kita Jadi gerakan putarannya seperti ini Ini bisa untuk pemanasan adik-adik Nah berikutnya pinggang digerakkan searah putaran simpai Adik-adik berlatih ya bermain simpai di rumah kalian masing-masing Prit, prit, prit Pak guru meniup peluit Memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan Peluit itu mengeluarkan bunyi adik-adik Bila ditiup Bunyi peluit adalah bunyi buatan Nah kemarin kita sudah belajar Tentang bunyi alam dan bunyi buatan Bunyi peluit ini termasuk dalam bunyi buatan Contoh bunyi buatan yang lainnya adalah Benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi berikut ini Yang pertama adalah lonceng Ini juga menghasilkan bunyi buatan Bunyinya mungkin teng 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 Seperti itu ya adik-adik ya Lalu benda berikutnya ada kentongan Nah kentongan ini juga menghasilkan bunyi buatan Seperti itu tung Seperti itu adik-adik bunyinya Lalu ada benda lagi beduk adik-adik ya Biasanya ini ada di masjid Nah beduk ini juga mengeluarkan bunyi buatan Biasanya bunyinya duk-duk-duk Seperti itu adik-adik Lalu ada benda berikutnya gong Nah gong ini juga mengeluarkan bunyi buatan Kalau dipupul itu biasanya bunyinya gong Gong Nah alat musik gong ini ada di gamelan Jawa Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 2 kegemaranku Subtema 1 olahraga pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semua Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian Karena tubuh kalian pemberian dari Tuhan yang Maha Esa Jadi harus dijaga nih kesehatan dan kebersihannya Terima kasih adik-adik semuanya Kak Citra mohon maaf ya Apabila ada kesalahan kata Sampai jumpa lagi Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih